Memasuki bulan Ramadan banyak istilah, hormatilah orang yang berpuasa Seharusnya kita berpuasa itu untuk menghormati orang lain, bukan untuk dihormati orang lain Gunanya kita berpuasa itu supaya kita bisa belajar menghormati orang lain, bukan meminta penghormatan dari orang lain Hanya orang yang tidak terhormat yang meminta penghormatan dari orang lain Jangan gunakan tenaga hidupmu untuk menunggu dihormati orang Tapi habiskan tenaga hidupmu untuk menghormati orang Enggak usah nunggu dikasih, sibuklah untuk ngasih Mari kita belajar untuk menghormati orang yang tidak berpuasa Puasa itu untuk ibadah, bukan untuk dihormati Justru sebaliknya kita harus belajar menghormati orang-orang yang tidak berpuasa Jadi apabila ada teman-teman kita atau saudara kita yang tidak berpuasa dan makan di depan kita Ya sudah tidak apa-apa, kan kita tidak minta untuk dihormati Justru kita harus menghormati mereka yang sedang tidak puasa Kita persilahkan untuk makan Kalau memang niat puasa kita untuk ibadah Pasti kita tidak akan pengen sekalipun ada orang yang makan di depan kita Jadi kita tidak perlu marah kalau ada warteg-warteg yang buka di siang hari Atau teman-teman kita yang makan di kantor Toh mereka kan sedang tidak puasa Kita sebagai umat Islam yang baik harus menghormati mereka Bahwa mereka sedang tidak berpuasa Demikianlah fenomena yang sering terjadi di bulan Ramadan di masyarakat Indonesia Seolah-olah orang yang berpuasa menjadi arogan Mereka harus ingin dihormati Semoga kejadian ini tidak terurang lagi Mari kita bersama-sama menunekan ibadah puasa dengan ikhlas dan penuh tanggung jawab Terima kasih telah menonton!